Yo, welcome back guys, kembali lagi bersama saya, Suljo, masih bermain Planet vs Zombie yang kedua, dan kali ini saya akan membahas 3 karakter tumbuh yang bisa mempunyai gantuan atau zombie raksasa dengan sekali serang di level 1 ya. Pokoknya ini karakter ter-OP, ter-the-best, ter-goge, ter-gak-ngota, pokoknya ter-ter-lanik 3 karakter ini. Satu, Enchamin, ini karakter bisa memberikan gelombang cinta yang membuat zombie raksasa berpihak kepada kita. Sekali meletakkan, BOOM, auto zombie berpihak kepada kita, dan harganya juga murah, melalui jemaat hari. Cuma sayang, ini karakter, cool dan pemasangnya 80.1 menit lebih kalau di level 1 ya. Hehehe, dua, Kali Power, nah, ini karakter hampir sama Enchantment ya, tetapi gelombang cintanya terlihat kalau Enchantment kan gak terlihat. Karakter ini sekali melemparkan cincin cinta yang auto-lock, zombie raksasa langsung berpihak kepada kita. Kak, gogif, gimana coba nih karakter? Cuma di sini harga pemasangnya 200.5 WP jemaat hari, gak mahal ya, gak murah sih. Hehehe, untuk kuldanya ya cukup lumayan lama, yaitu sekitar 40 menit ya, hmm, hampir semenit juga ya. Hmm, hmm, hmm. Tiga, Electric Blueberry. Karakter ini murah hanya sesuatu mau buji matahari dengan kulda 4.6 petir. Tetapi, ini karakter sekali memberi kelihatan petir, auto jadi putih dan tebus di zombie raksasanya. Gak ada obat. Emang buat satu ini dibalik keimutannya ada marabaya, humuh-humuh, menguliskan. Oke, sudah tiga karakter ya guys, menurut kalian tiga karakter ini gimana guys? Gak ada obat atau biasa aja? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya, Sulujuh Jihah. Terima kasih. See you next video guys. Sub indo by broth3rmax